Halo, welcome back with me and the stock FD1 And we are the earth Oke guys, ini jadi gue mau nunjukin Ini ada salah satu temen kita yang kemarin udah pake saber Udah full modif Dan mobilnya mau di standarin Karena kebetulan dia mau upgrade kayaknya ke Civic Turbo Entah ke Eropa gitu Jadi mobilnya standarin Jadi gue mau nunjukin semua body kit kita tuh plug and play Pertama, ini bumper depan standarnya masih ada Jadi nanti tinggal dipasang Ini bumper belakang Udah kepasang semua Nalpots juga dicopot Dan aslinya udah kepasang lagi tanpa ngelas guys Langsung pasang aja Terus side skirt Ini tinggal dibersihin Nanti sambil dipoles Tapi kebetulan dia punya side skirt Punya type R gitu Katanya mau dipasang Jadi mau tetep ada side skirtnya Pas dijual Karena di depannya Lips depannya itu udah pake mugen type R Jadi bumper standarnya Oke Terus Untuk di bagian depan Pertama tadinya downpipe udah ganti Ini udah standarin juga Downpipenya Terus ini bumper bisa diliat Semua dudukan masih ada ya Semua dudukan masih ada Jadi nanti tinggal pasang lagi Terus untuk kaki-kaki Tadinya dia udah pake air suspension Nah ini udah gantiin pake shockbacker standar lagi yang baru Pake pair standarnya Dan shockbacker yang tadinya ada air sasnya itu disimpen Jadi kalian kalau jual-jual ini kan sebenernya sebelumnya nggak bolt-on Kita udah bikin bolt-on buat Civic FD Nah ini jadi tinggal pasang lagi nanti Kalau misalnya dia berubah pikiran mau nggak jadi dijual Atau mau dijual ke Civic FD lagi Itu double-ton Nah untuk yang belakangnya itu memang Semuanya karena dia misah kayak gini Karena misah Jadi rata-rata sama lah Membeda dudukan mangkok doang Dan di bagian sini kemarin kita sempat ganti ini mangkoknya Yang aslinya itu kita lepas Di last titiknya Kita ganti yang rata Dan kita sekarang ganti lagi yang standar Karena disimpen semua Jadi aman balik lagi ke OEM Terus untuk Tadinya kan di camber Cambernya itu kita udah bikin ada setelannya Ini yang warna putih disini Jadi kita bikin setelan Jadi pas lagi turun Dia udah balik ke camber standarnya Jadi ini udah balik ke OEM semua ya Ini cambernya udah standar juga Nanti kita tinggal spuring Depan juga udah lurus lagi semua Jadi semua yang kita bikin bikini custom itu Bisa balik ke standar Jadi gak ngerusak standarnya Dan untuk interior sih kebetulan Dia cuma ganti spidometer Nanti tinggal kita standarin spidometernya Jadi kalian kalau mau jual mobil pun sebenernya Gak keliatan bekas modif gitu Karena ya Semuanya kalau dibikinnya bolt on Dan gak ngerusak bareng standar Itu aman banget Jadi kayak Civic gue itu mah udah bono amat Ini Civic yang ini Fixed perfect kayak Sandarnya lagi Semua bagus Semua bagus Depan juga bagus Gak ngetahuin Gak tau out Gak Camber plus Gak camber minus Dia 0 Tinggal kita nanti cek lagi di Spuring Nanti lurus lagi Pokoknya ini mobilnya bakal disandarin banget Cuma Kenapa size skirt dipasang Karena Ya ini Udah pake lip smuggen Type R Kalau dilepas Nanti dia harus ngecat lagi Dan ini ngejar waktu juga Mobilnya mau langsung dipake dulu Makanya nanti ini langsung kita pasang lagi Yang standarnya Dan Masih ngecat-ngecat Karena semua masih mulus Oke jadi ini Type R FD1R Tapi overall Ini udah Kelar Yang bagian susah-susah Susahnya ini kaki-kaki Terus Penalpot Yang nalpot Gampang bales Cepet 2 baut doang Jadi ntar tinggal pasang Ini lagi nunggu antrian Ada pemasakan body kit lagi Di HRV Tinggal pasang ini depan Kita cuci dulu semua Pasangin Beres deh Mobilnya bisa dibawa Jadi kalian yang Buat suka modif-modif-modif Tuh Nggak usah takut Apalagi barang-barangnya Bawakan kayak Earthshaber Instagramnya disini Jangan lupa Cek aja langsung Earthshaber Atau Cek juga Tuju Instagram Kita linknya disini Jangan lupa juga subscribe Dan cek juga Earthshaber Kita ada Baju Season 2 Jadi ini Siap di order semua Udah ready semuanya Jadi Nanti kita tinggal test ride Mobilnya Tapi untuk Dari Digini-giniin sih Aman ya Ayunannya udah empuk lagi Kayak standar Dan nggak ada bunyi Tadi kita cobain Maju mundur Nggak ada bunyi Tadi gue naikin lagi Karena gue mau nunjukin Kakinya gitu Udah beres semua Balik standar lagi deh Dari yang modif Cuma butuh Satu hari Udah standar semua Cuma kalau nggak penuh Sih nggak nginep mobilnya Ini kebetulan kemarin penuh Jadi nginep Dan nunggu Kemarin pairnya Nggak tau ya Masih di rumahnya Terus Shockbacker Beli baru Gitu-gitu Sebenernya shockbacker Yang bekas airstask Bisa dipakai Tapi kan harus ngelas tuh Jadi mendingan ganti aja Jadi lebih aman Karena Ya Kalaupun mobilnya dipakai Kan jadi Enak Dan kalau dijual Juga Ini yang punya mobilnya Kakek-kakek baru Guys Semua aman Gitu Jadi ya Gini deh Sedih sih gue liatnya Ini mobil Jadi stok banget Yang tadi udah full modif Sedih banget Cuman Setelah kasar sih Kalau ini mobil modif-modif lagi Tinggal pasang lagi Gitu Orangnya masih punya semua juga Yang laku baru pelak doang Kemarin Jadi ya Goodbye Civic-nya berputih Ini padahal kemarin Keren banget Sumpah Keren banget Gue suka banget Gaya stand Semua Sekarang udah hilang Oke Goodbye Jadi intinya Begitu benar Kata Pak Arin Beng-beng Ini pokoknya Air supply Bye-bye Balik standar semua Terus nih Kalau kalian liat Ini kan belum dibuat ya Ini dudukan bumper standar aja Kita gak lepas Kemarin Kalau dilepas Berarti bersih kan Ini kotor nih Jadi emang Dudukannya yang saya berhentung Langsung masuk ke Bumper standar Begitu guys Jadi Udah Back to OEM Tanpa susah Tanpa ribet Barang-barangnya Yang disini juga Sudah dikita simpenin semua Kayak knalpot Ini Tabung air sasnya Si compressor Terus nih selang-selangnya Kita lepasin semua Jangan sampai enggak Terus nih Meterannya Tombolnya juga kita simpenin Ini remote-nya Simpenin Ada dua biji Kalau kalian beli Ini tombol-tombol Ada semua Lengkap Kita simpenin semua Di dalam mobilnya Terus Downpipe Juga diganti Kalau tadinya Gantinya ini Kalian gue unboxing Ulang Tadinya udah ganti ini Pakai mirror Ironcraft Atau RRD gitu Gue lupa Ini juga udah Dikandarin Ini tadinya Ini ada Oxygen sensornya Kita udah lepasin Dan tadi disini Ada check engine Bisa kita cek bareng ya Ada check engine Kita lihat langsung Di mobilnya Kita nyalain Sekalian ngecek Ada bocor atau enggak lagi Ulang Cuma kali ya Bisa dilihat Check engine Nggak ada Berarti pemasangan Si Downpipe itu aman Belok-belok Nggak ada bunyi Aman Nggak ada bunyi Jadi udah Back to I.M. Gue selain Ngedep dikit Bentar Oke guys Jadi Untung Apa sih Jadi buat kalian Yang modif disini Tenang aja Kalau mau Distanarin Bisa banget Kita Selalu nanya dulu Pun di whitebody Modif standarin Bisa Tenang aja Tapi ini Nggak di whitebody sih Jadi kita udah sering Standarin Kayak Sunroof nih Mau ditutup Gitu Bisa juga Jadi kalian Kalau modif mobil itu Nggak usah perlu takut Karena Semuanya bisa dibalikin lagi Balik lagi Mobil itu masih benda Belurkan orang Walaupun kita cintanya Ini udah seperti Bukan kayak benda Mobil itu Gue pun begitu Cuma Maksudnya Jangan takut Ini Nggak ori lagi Cari bengkelnya Yang bisa bikin Kayak ori lagi Jadi Mau dipotong-potong Kenapa Bodo amat Ketuali Civic gue Itu udah Nggak tau Barang-barang kemana Jadi Lupakan saja Tapi kalau yang masih begini Aman banget guys Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching And be the best See you next